Intro Sebenarnya entrepreneur itu gitu ya Entrepreneur itu sebenarnya kalau dilihat Mereka ini punya tiga hal ini yang harus mereka miliki Yaitu opportunity seeker, risk taking, dan collaboration Nah banyak juga teman-teman pelaku bisnis UMKM Mereka ini katanya entrepreneur-nya belum ada Jadi baru sekedar melakukan perdagangan saja Karena ketika dilihat dan sampai dengan saat ini juga Saya dan teman-teman melihat bahwa Entrepreneurial mindset atau mindset kewirausahaannya Belum banyak yang dimiliki oleh teman-teman UMKM Jadi bagaimana mereka bisa mencari opportunity Atau kemudian berkolaborasi Nah karena entrepreneurial mindset ini masih rendah Maka otomatis mereka tidak melihat bahwa Sekarang ini banyak sekali terjadi perubahan Di dalam consumer behavior Di mana digital menjadi salah satu kunci Bahwa mereka harus bermain di situ Nah ini adalah tahapan dalam bisnis Yang biasa kita lakukan Tahap pertama adalah pembentukan Kemudian tahap kedua adalah operasional Dan tahap tiga di pertumbuhan Ketika di tahap pembentukan Masih banyak sekali kita jumpai Lemahnya pola pikir entrepreneurial Dari teman-teman pemula Atau mungkin yang masih di level mikro Kemudian dia juga tidak punya jelas Visi dan misi yang akan dia lakukan keusahanya Karena visi dan misinya tidak jelas Maka mereka tidak punya strategi dan taktik Karena dia tidak punya strategi dan taktik Apalagi tadi ngomongin digital Karena dia tidak punya strategi dan taktik Maka perencanaan dan evaluasi Yang dimiliki juga masih kurang Kemudian kurangnya sumber daya dan kapabilitas Di tahap operasional Kita banyak sekali melihat Banyak sekali mandeknya kreativitas Dan inovasi yang dimiliki oleh teman-teman Pengusaha pemula tadi Kemudian kalau kita ngomong leadership Maka ini menjadi challenge lagi ya Bahwa mereka masih kurang kuat kemungkinannya Kemudian profesionalisme Nah profesionalisme juga masih kurang Kemudian manajemen yang juga masih ambrado Kemudian ketika setelah operasional Kita masuk ke tahap ketiga nih Ke tahap pertumbuhan Jadi mengabaikan perubahan lingkungan makro Jadi tidak aware dengan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi Customer behavior yang terjadi apalagi setelah pandemi Setelah pandemi atau selama pandemi Yang mereka pikir adalah hari ini masih sama dengan hari kemarin Kemudian menyepelekan juga persaingan Bahwa persaingan sekarang semakin tumbuh ya Apalagi dengan adanya digital Dengan adanya teman-teman Genzi malah sekarang yang masuk ke dunia usaha Maka persaingan akan semakin ketat Kemudian tidak merawat pelanggan Mengabekan branding Dan kemudian juga tidak menjauh kembali visi dan misi yang kita sudah memiliki Dan teman-teman masih tidak Mentransformasikan model bisnis Jadi model bisnis yang lama masih tetap dibawa aja nih Padahal dengan landscape teknologi dan digital yang berubah Harusnya model bisnis juga harusnya dirubah Dan yang terakhir adalah tentunya orientasi digitalisasi yang lemah Jadi dari pembentukan operasi dan pertumbuhan ini Kita menemukan bahwa sehingga menjadi orientasi digitalisasi yang lemah Karena dari awalnya sudah kurang Nah dari sisi pembentukan saja nih Ketika teman-teman UMKM seharusnya mempunyai visi dan misi Yang saya yakin hampir berapa persen ya Mungkin kalau saya bilang 90 persen gitu ya Teman-teman UMKM adalah belum punya visi dan misi nih Nanti bisa dicek di lapangan Tapi saya cek di lapangan sekitar 90 persen mereka belum ada Padahal visi dan misi ini harus dimiliki oleh setiap pebisnis Di level apapun ya Jadi apa yang mau dicapai Kapan mau dicapai dan bagaimana Kemudian setelah dia punya visi dan misi Maka mereka harus punya juga namanya strategi bisnis Jadi pasarnya di mana Cara jualnya seperti apa Mitranya siapa Apakah bermitra dengan Bukalapak Apakah bermitra dengan e-commerce lainnya Ketika mereka sudah punya visi dan misi Maka akan lebih mudah lagi mereka membuat strategi bisnis Ketika mereka gak punya ini ya Dan di sini juga jadi keseluruhan orang juga Setelah punya strategi bisnis Maka diturunkan lagi menjadi taktik dan eksekusi Perubahan pasar Perubahan pasar yang terjadi Saat ini seperti apa Ketika ternyata Saat pandemi ya Ketika ternyata tidak mudah untuk Dine in atau tidak mudah untuk Datang ke toko Dan ketika mereka hanya di rumah saja Maka bagaimana cara produk kita bisa sampai ke pelanggan saya Nah sebenarnya kan ini mindset yang harus mereka miliki Sehingga akan memudahkan pada saat mereka masuk ke dunia digital Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Kementerian Koprasi bahwa UKM adalah 99% Indonesia bisnis adalah UKM Di mana kontribusinya sebesar 60% dari Indonesia GDP Nah ini ketika COVID ya Ketika COVID ada Negatif impact termasuk juga kepada UKM Jadi turun ya Ini saya ambil dari data Kompas data BCG dan juga Dari Budi Agustus 2021 Nah Dari penelitian memang UKM yang growing itu adalah critical element Untuk provide a vehicle for inclusive growth in Indonesia Karena 77% UKM itu mempekerjakan Lokal komunitas mereka Jadi mereka sangat Apa namanya Punya banyak impact ya Punya banyak impact untuk Mempekerjakan Orang-orang di sekitarnya Kemudian Sebanyak 46% Mereka melihat bahwa UMKM adalah sebagai main income dari mereka Kemudian bagaimana Tadi ya bagaimana mereka Mereka empower lokal HR mereka Sehingga mereka bisa Mereka bisa meredus employment Mereka bisa meredus working travel distance Kemudian inspire new business Kemudian skill generation Nah ketika Diteliti lebih lanjut Saat ini pada masa pandemi Banyak sekali program-program pemerintah Yang dinikmati oleh teman-teman UMKM Tetapi masih kurang Masih ada beberapa hal yang sangat kurang Terutama di skill trainingnya nih Di skill training mereka merasakan masih cukup kurang Tadi saya tertarik dengan BDS tadi Yang dilakukan oleh dirian pajak ya Kemudian juga certification Mungkin ini dari dalam hal PIRC Kemudian BFOM dan seterusnya Karena ketika masuk di e-commerce Maka izin-izin itu pun harus dimiliki oleh teman-teman UMKM Nah ini dirasakan masih cukup kurang di sini Kemudian operational assistance Ini loan dan marketing dan promotion Tapi kita menyoroti yang dua di atas ini Jadi dari sisi skill-nya Dan juga dari sertifikasinya Nah ini adalah main issue yang saat ini UMKM hadapi High operational cost Karena memang mungkin infrastruktur kita juga Kemudian juga jarak antar pulau juga Sehingga operational cost-nya cukup tinggi Kemudian difficult to drive revenue growth Jadi apa namanya Marketing dari sisi marketingnya cukup Mereka rasakan masih cukup kurang Kemudian competitive and scale barriers-nya juga cukup Jadi ketika orang semua bikin keripik Semua bikin keripik Ketika semua orang bikin es Dulu ya ada es kepami loh Semua juga bikin seperti itu ya Dan ini diperparah dengan adanya COVID-19 situation Begitu Jadi ketika mereka masuk ke digital Maka akan diharapkan UMKM ini bisa mendapatkan lebih banyak lagi revenue Dan cost optimization Dari enam hal di atas ini Jadi mereka bisa reaching national dan global audience Lebih banyak lagi Kemudian mereduce operation cost Karena tidak perlu buka toko misalnya gitu ya Atau tidak perlu bayar karyawan untuk buka toko Dan kemudian optimizing transaction prosesnya Karena dipermudah dengan adanya digital tadi Untuk apa ya dari sisi mungkin pencatatannya gitu ya Pencatatannya kemudian menganalisanya juga akan dipermudah Nah apa sih sebenarnya digital literasi Yang tadi sudah disampaikan bahwa Belum banyak ternyata teman-teman UMKM yang melek digital tadi ya Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan Untuk menggunakan media digital Alat-alat komunikasi Apapun jaringan dalam menemukan Mengevaluasi Dan kemudian menggunakan Membuat informasi dan manfaatannya Secara sehat, bijak, cerdas, cermat Tepat ya patuh hukum ini tadi ya Patuh hukum, patuh pajak juga tentunya Dalam rangka membina komunikasi dan interaksi Dalam kehidupan saya Jadi ini adalah satu Secara teoritis Ini adalah pengertian tentang digital literasi Kemudian Nah setelah dilihat Bahwa ketika UKM itu Masuk ke dunia online Dan digital Maka terlihat bahwa Income-nya itu lebih tinggi Daripada dia hanya di offline saja Karena ekspansinya tadi itu lebih-lebih luas Begitu Nah Seperti tadi juga mungkin disebutkan Tapi ternyata UKM ini masih uncertain nih About adapting e-commerce Jadi masih banyak Masih PR sekali Bahwa teman-teman UKM itu Bagaimana caranya bisa masuk ke sini Ke dunia digital Ataupun e-commerce Karena Kenapa mereka gak masuk ke sini Ya ini Dia bilang Limited capital to expand business online Kemudian di luar infrastruktur Tentunya di luar koneksi internet Dan di luar yang lainnya tadi Nah Lack of digital literacy Tadi kan balik ke digital literacy Dan mereka Belum Sepenuhnya tahu bahwa Apa sih Kenapa saya harus masuk ke situ Untungnya buat saya itu apa Ketika kita masuk ke situ Balik lagi Sebenarnya masuk ke Apa namanya Paparan saya di awal Karena mereka Belum sepenuhnya Menjadi entrepreneur Mereka baru Apa namanya Baru sebatas mungkin Berdagang saja Ketika mereka sudah jadi entrepreneur Pasti dia tahu bahwa Usaha saya ini harus berkembang Berkembangnya ini harus menggunakan digital Maka ketika kita Memasukkan entrepreneurial mindset Dalam digital Apa namanya Penetrasi digital ini Maka mungkin akan lebih mudahkan Untuk mereka masuk ke dalam Bunya digital Nah Ini yang jangan kita lupa juga Bahwa teknologi itu Sangat cepat Berkembangnya Jadi mungkin Ini yang harus dipahami juga Kayak Sekarang Teknologi Kayak handphone kita aja ya Handphone kita mungkin Akan Apa ya Teknologi Sekarang 4G Mungkin nanti 5G Dan seterusnya Bahwa teknologi ini Akan berkembang dengan sangat cepat Maka teman-teman UMKM pun diharapkan Kalau mereka tidak punya Mindset yang benar Tentang entrepreneurship Maka dia akan kedodoran juga Diikuti teknologi Nanti ada AI Nanti ada blockchain Sekarang juga ya Dan seterusnya itu Yang mungkin juga harus Mereka juga harus tahu Perkembangannya seperti apa Jadi saya masuk ke kesimpulan Dan saran Maka perlunya Menguatkan entrepreneurial mindset Sejalan dengan digital literasi Yang kedua adalah Jika UMKM Indonesia Sukses bertransformasi Dalam dunia digital Termasuk digital marketing Maka Indonesia akan bisa Membangun bisnis Yang lebih tangguh Dalam post-pandemik Yang ketiga Perlunya pendampingan bisnis Bukan hanya pendampingan Teknikal digital saja Atau onboarding Yang dilakukan oleh Curated Business Advisor Sehingga akan lebih komprehensif Bagi UMKM Untuk memenangkan Persaingan di ekonomi digital Dan kesimpulan dan saran Saya yang terakhir Perlunya menguatkan Ekosistem kewirausahaan Yang bisa terus mendorong UMKM Untuk bisa lebih berdampak Dalam GDP ekonomi Indonesia Dan bisa berperan aktif Dalam pencapaian SDG 2030 Ini tadi reference Yang saya gunakan Terima kasih Pak Naji Saya kembalikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih